Bismillahirrahmanirrahim Saya lebih jelaskan gini Kalau misalnya seseorang diantara kita Buat dosa, anggap dia berzina Tiga jam di kamar hotel misalnya Karena dia kumpul dengan Yang bukan mahramnya Zinanya dosa, sentuh tubuhnya Dosa, meletakkan kemuliaan itu dosa Sentuhan badan dosa, kata-kata yang Diucapkan dosa, waktu yang dibuang Juga dosa, kan banyak sekali dosanya Baik, sekarang dia istighfar Kepada Allah, Allah maafkan Mana lebih baik teman-teman itu Atau seseorang yang tiga jam Tadi yang dia pakai zina itu Misalnya, dia pakai beribadah, baca Quran Tentu saja baca Quran ya Bisa ditangkap gak ini Masih hidup ya Alhamdulillah Jadi, daripada kita Buat dosa lebih baik, kita buat Kebaikan, walaupun memang Dosa bisa dimaafkan, karena Tiga jam tadi yang kita buat dosa itu Kita istighfar kepada Allah seminggu kemudian Allah-Allah maafkan, buku amal kita Di satu minggu yang lalu Tiga jam itu kosong dari ibadah Daripada kita isi dosa Daripada kita isi pahala Kan begitu Hadir ini menjidaskan Ruasnya, rahmatnya Allah Tapi tentu Kedudukan orang yang Sibuk dengan ibadah Lebih tinggi daripada orang yang Berbuat dosa lalu taubat Apalagi kalau dia Orang yang berbuat dosa Tidak sempat taubat Orang banyak bergantung dengan Rahmatnya Allah Tapi lupa kalau Allah juga berat siksaannya Belum tentu teman-teman sekalian Allah berikan kesempatan kita Setiap buat dosa kita istighfar Belum tentu Banyak orang buat dosa Malah dia jadi tambah pembangkang Jadi tambah Anggap remeh Udahlah, gak usah urus saya Ya akhi, ukti ini haram Gak, gak usah urus saya Biarin aja Gampang kalau Allah maha pengampun Baik, mungkin dia keluar sebentar mati Ya, dibunuh oleh orang Itu kan terjadi pada Abu Sulaim Suaminya Ummu Sulaim Ummu Sulaim ini sahabat yang sangat terkenal Dengan kesolehannya Ummu Sulaim ini Ibunya Anas ibn Malik Adi Allah nama Juma'in Ya, sangat luar biasa kesolehannya Sampai Nabi SAW menyebutkan Selain Bilal Kan Bilal dikatakan Hai Bilal, apa yang kau buat Sampai aku dengar langkah-langkah Suara sendalmu di surga Juga ada riwayat lain tentang Ummu Sulaim Nama lainnya Rumaysa atau Bumaysa Yang kata Nabi SAW Aku telah diperdengarkan suara Sendal atau langkah kakinya Rumaysa Di surga Jadi saya minum surga buat perempuan ini Dia masuk Islam Teman-teman sekalian Anaknya pun Anas ibn Malik Diajak masuk Islam Dan suaminya Malik Gak mau masuk Islam Dia ajak sama dia gak mau Dia kan santun yang gak mau Malik tolak kebenaran Lalu kemudian Dia keluar dari rumahnya Sekarang ribut sama istrinya Istrinya ajak dia masuk Islam Dia gak mau Dia keluar Di tengah jalan berantem sama musuhnya Jadi ada musuh dia temui Memang punya cek cok Berantem dibunuh oleh musuhnya Masih dalam keadaan kafir Antinya Bagaimana orang bisa dapat jaminan teman-teman Kita sempat taubat sebentar Gak ada jaminan kan Untuk apa kita tunda Bisa ditangkap ini ya Jadi Betul rahmat Allah luas Tapi jangan tunggangi itu Akhirnya kita lalai Enggak Tapi kalau kita berbuat dosa Kita jangan menganggap Allah tidak ampuni Allah akan maafkan Kita dimaksud Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!